Jalan Raya Tidak sinkronnya perencanaan Bapada Kabupaten Trenggalek dan Master Plan RSUD Dr. Sudomo saat ini diduga justru akan menimbulkan permasalahan baru bagi rumah sakit. Perencanaan tersebut adalah perencanaan pembangunan jalan baru dari arah trafik Laik Widowati dan melintas di bagian belakang RSUD Trenggalek. Jika jalan tersebut dibuat lurus, maka akan menerjang lahan parkir RSUD. Namun jika tidak dibuat berbelok, maka lahan rumah sakit tidak akan terdampak. Direktur RSUD Dr. Sudomo Kabupaten Trenggalek, Sayroni menjelaskan, pihaknya tetap akan menghormati apapun keputusan dari perencanaan tersebut. Apakah akan dirubah ataupun tetap dilaksanakan sesuai perencanaan Bapada. Namun saat perencanaan tersebut dilakukan sesuai perencanaan Bapada, pihaknya meminta agar disediakan lahan baru untuk lokasi parkir. Tentunya, kalau itu sudah kebijakan harus kuhus, itu kami meminta supaya ada alam asing untuk parkir. Sehingga, kendaraan untuk pelayanan fasilitas pembangunan terkait. Mengingat perencanaan Bapada dan Master Plan RSUD Dr. Sudomo Kabupaten Trenggalek ini tidak sinkron. Sampai saat ini, pihak Bapada masih terus mengkaji perencanaan ini. Sementara itu, pihak DPRD Kabupaten Trenggalek juga masih melakukan evaluasi terhadap perencanaan ini.